Intro Acara perlombaan tari-tarian tematik dan vokal grup ini turut dihadiri Ibu Ketua Bayangkari Daerah Sumatera Utara, Roma Paulus Uterpau, dan juga sejumlah Ibu Bayangkari Daerah Sumatera Utara lainnya. Perlombaan ini diikuti dari berbagai sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama yang ada di wilayah Sumatera Utara dengan menampilkan tari-tarian yang bertematik. Tema yang diangkat pada masing-masing peserta antara lain, tema go green yang dipadukan dengan tarian dan pakaian adat Papua. Serta juga terdapat tarian dan pakaian adat daerah Melayu dan Batak. Dengan diadakannya perlombaan ini diharapkan bagi peserta yang umumnya masih berusia remaja ini, supaya dapat mencegah perilaku-perilaku menyimpang terhadap kenakalan remaja, seperti penyalahgunan narkoba dan radikalisme. Tak hanya itu, dalam kegiatan ini juga dilakukan penyuluhan kanker cervix dan pembagian akte kelahiran gratis kepada masyarakat. Atas kegiatan ini juga tentunya menaruh antusias bagi pelajar. Dalam acara tersebut, tim Liputan Triberata TV berhasil mewawancari salah seorang pelajar yang bernama Indri yang mengaku telah lama berlatih dan mempersiapkan pakaian adat Melayu bersama rekan setimnya untuk mengikuti kegiatan perlombaan tarian-tarian ini. Sehingga dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan bagi generasi muda yang berada di wilayah Sumatera Utara dan para bayangkari dapat bekerjasama mendukung tugas kepolisian Indonesia dalam memberantas penyalahgunan narkoba dan radikalisme. Kami pengurus daerah bayangkari daerah Sumatera Utara menyelenggarakan beberapa kegiatan baik itu merupakan penyuluhan cervix maupun penyerahan secara gratis akte kelahiran kepada beberapa anggota masyarakat. Kemudian dalam rangka juga mendukung kegiatan pemerintah untuk kami menyentuh kepada masyarakat terutama terkait dengan penyalahgunaan narkoba maupun radikalisme. Kami menyelenggarakan lomba tari tematik untuk tingkat SMA dan juga lomba vokal grup untuk tingkat SMP yang didahului dengan penyuluhan mengenai bahayanya narkoba dan juga penyuluhan mengenai bahayanya radikalisme. Semoga dengan kegiatan bayangkari ini yang menyentuh langsung kepada generasi muda terutama yang ada di Sumatera Utara kami bisa memberikan sedikit sumbangsi kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat bahwa kami ada di sini bayangkari untuk bekerjasama, mendukung kegiatan polisian Republik Indonesia utamanya mengenai penyalahgunaan narkoba dan juga radikalisme yang ada di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!